Intro Kelaling pelosok tren galak dan menginap di rumah warga kurang mampu menjadi cara calon Bupati nomor urut 2 Muhammad Nur Arifin untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat Terlebih kegiatan ini tidak dilakukan saat kampanye saja tapi rutinitas yang dilakukan sejak masih menjabat sebagai wakil Bupati Menurut keterangan calon Bupati nomor urut 2 Muhammad Nur Arifin atau yang akrab di Sapa Mas Ipin Tidur atau menginap di rumah warga adalah salah satu cara mendengar keluh, kesah dan cerita warga kurang mampu secara lebih intim Cara ini dinilai lebih efektif daripada hanya mengandalkan laporan secara tertulis Karena dengan cara ini dirinya bisa langsung mendengar dan mengetahui langsung kondisi sebenarnya Aspirasi langsung dari masyarakat ini nantinya akan menjadi bekal dalam menentukan kebijakan ke depan Jika ia kembali mendapat amanah dari masyarakat Lebih lanjut, calon Bupati nomor urut 2 Muhammad Nur Arifin atau Mas Ipin menyampaikan Menginap di rumah warga bukanlah hal baru bagi dirinya Saat Mas Min jebat sebagai wakil Bupati hingga menjadi Bupati Terenggalik periode 2016-2020 Ia rutin menginap di rumah warga Saban Pekan atau beberapa pekan sekali Rumah yang menjadi tempat menginap pun mirip-mirip Rata-rata di desa pelosok dan akses infrastruktur yang masih minim Mayoritas juga rumah warga kurang mampu berdinding anyaman bambu dan penerima bantuan bedah rumah Ya karena kita yang paling bagus kan keberpihakan kebijakan ini kepada siapa dulu gitu Jadi kalau menginapnya ke rumah tokoh-tokoh atau bos-bos ya Mungkin kamarnya hampir sama dengan kamar yang saya punya Tapi kalau ke rumah-rumah warga yang kurang mampu ini sebenarnya kita lebih arah ke serap Biasanya kalau ada warga yang rumahnya kurang mampu itu biasanya juga ada di lingkungan Juga biasanya terisolir, kemudian infrastruktur kurang baik, infrastruktur dasar belum terbangun Biasanya ada korelasinya gitu, biasanya ada korelasinya Kalau ada kampung yang banyak rumah-rumah yang masih tidak layak uni itu biasanya ada korelasinya Jadi maka sebenarnya bukan hanya melihat dari sisi rumahnya Tetapi juga dari sisi kawasan, apa mata pencaharian mereka, bagaimana cara meningkatkan pendapatan mereka Terus kemudian bagaimana di sisi rumah tangga-rumah tangga miskin ini kita bisa intervensi Agar indikator kemiskinannya bisa terangkat statusnya Sehingga harapannya ke depan mereka bukan lagi dikategorikan kelompok warga miskin Baik, nanti yang masih produktif ya, yang tidak produktif ya kita bantu dengan bantuan sosial pemerintah Tapi yang produktif kita arahkan nanti kita tanya gitu disana apa mereka sumber ekonominya Sehingga kita bisa bantu untuk menggunakan Sama seperti hari ini di rumah Mbak Mitun kita ketemu juga dengan para pelaku petani-petani hutan gitu Nah kita berikan masukan tentang komoditas seperti porang, komoditas di bawah tegaan Yang mungkin bisa jadi alternatif untuk mereka seperti kapulaga, kemudian lain sebagainya Mas Ipin juga menambahkan menurutnya antara warga kurang mampu dan infrastruktur yang masih minim punya korelasi Sehingga ia ingin menampung keluhan dan cerita warga agar mereka bisa bangkit Dari hasil menginap di rumah warga yang ia lakukan selama ini Mas Ipin juga mengaku mempunyai formula khusus agar angka kemiskinan bisa lebih ditekan Formula ini merujuk pada kondisi warga sekitar Yakni yang produktif dan yang tidak produktif Yang tidak produktif akan dibantu dengan bantuan dari pemerintah Sementara yang produktif akan diarahkan ke sumber ekonomi yang bisa ditingkatkan sesuai daerahnya Sampai jumpa di video selanjutnya